makanya kita jangan menganggap remeh maksiat sekecil apapun kata Rasulullah waspadalah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Muqtasar bin Hajjil Qasidin berkata dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dalam tiga keadaan keadaan yang pertama ingdal israr ketika terus menerus dilakukan maka dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar yang kedua ingdal ihtikar yaitu ketika kita menganggap remeh dosa itu maka itu menjadi besar yang ketiga ketika yang melakukan dosa kecil ini ini seorang yang menjadi panutan manusia misalnya yang melakukan dosa kecil ini seorang ustad sehingga diikuti oleh orang banyak maka ini menjadi dosa besar kata beliau selamat menikmati selamat menikmati